Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru bukan hanya sekedar profesi yang disandang oleh seseorang dalam kegiatan rutin sehari-hari Lebih dari itu, guru adalah profesi mulia yang belum tentu setiap orang bisa menjalankannya Karena dalam diri seorang guru ada sisi mulia yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang tulus melayani Guru adalah sosok pilihan yang diberikan kepercayaan dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan Bahkan melatih hingga membentuk karakter anak didiknya Bukan hanya sekedar mengajar berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan semata Di pundak seorang guru ada tanggung jawab besar kelangsungan anak-anak generasi penerus bangsa ini Lewat guru pula, kita setiap orang tua menitipkan masa depan anak-anak kita kepada mereka Apa dan bagaimana anak-anak kita di kemudian hari semua ada dalam tugas dan tanggung jawab seorang guru Jika profesi seorang guru dianggap mulia, lalu apakah mereka sudah menerima penghargaan dan hak yang sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan? Apakah benar seorang guru sudah mendapatkan perhatian dan penghargaan layaknya profesi yang dianggap mulia? Bukan hanya sekedar pengabdian semata Bagi guru dengan status PNS secara jelas tidaklah mengkhawatirkan Karena kita tahu untuk saat ini pemerintah sudah memberikan penghargaan dalam bentuk gaji yang memadai Bagi guru dengan status PNS sehingga saat ini jarang terdengar cerita atau kisah guru PNS yang hidupnya miskin dan serba kekurangan Dengan catatan yang bersangkutan bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dan bijak Namun bagaimana dengan guru di luar status kepegawaian sebagai PNS? Karena sampai saat ini entah berapa ratus ribu guru yang tersebar di tanah air Dan mengajar di berbagai jenjang pendidikan dengan status sebagai tenaga guru honorer Dimana mereka dibayar tidak seberapa besar dan hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari sekolah atau yayasan pengelolaknya Bagi guru honorer, jangankan hidup berkecukupan dan sejahtera di setiap bulannya Gaji yang mereka terima pun hanya ala kadarnya beberapa lembar uang ratusan ribu Yang jika dihitung belum tentu bisa mengganti ongkos transport mereka ke sekolah Apalagi untuk hidup satu bulan ke depan rasanya itu sudah tidak akan bisa memenuhinya Bagi guru PNS, selain gaji yang memadai, di setiap bulannya mereka juga masih bisa menerima tunjangan lainnya Semisal tunjangan profesi bagi yang telah memenuhi syarat Besarnya pun lumayan setara dengan gaji yang mereka terima untuk setiap bulannya Jelas, itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang sifatnya tidak bisa ditutupi dari gaji yang mereka terima Bagi guru honorer, lagi-lagi itu semua hanya mimpi dan angan-angan yang belum pasti Jangankan menerima tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya selama ini Gaji setiap bulan pun sekali lagi, hanya beberapa lembar yang diterimanya yang belum tentu bisa menutup biaya kehidupan mereka Lagi-lagi, ini adalah bentuk kesenjangan yang terpampang jelas di antara profesi guru dengan status PNS dan honorer Padahal, secara pekerjaan dan tanggung jawab, guru dengan status PNS dan honorer jelaslah tidak ada bedanya Bahkan, ada kecenderungan guru-guru honorer katanya lebih rajin dari yang PNS Entah, ini hanya sekedar rumor atau memang jelas adanya seperti itu Penderitaan guru honorer akan semakin bertambah ketika mereka harus mengajar di daerah pelosok atau terpencil Ini akan semakin menambah beban di pundak mereka Di satu sisi, guru memiliki tanggung jawab yang sama Tapi di sisi lain, kebutuhan hidup mereka tidaklah terpenuhi secara nyata Apakah harus bersandar? Atas nama pengabdian, seorang guru honorer harus mengesampingkan semua pemenuhan kebutuhan mereka yang seharusnya terpenuhi Lalu, apakah pemerintah akan terus berdiam diri melihat kenyataan seperti itu? Padahal, undang-undang sudah mengamanatkan bagaimana anggaran pendidikan harusnya mendapatkan porsi yang lebih besar Apakah itu semuanya berarti tenaga pendidiknya tidak layak mendapatkan penghargaan secara finansial lebih besar dan lebih manusiawi? Ya, patut kita pertanyakan Hak dan perjuangan seorang guru honorer Banyak sekali kita dengar kisah-kisah pilu perjuangan mereka Guru honorer yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun dalam keadaan serba terbatas Tidak sedikit di antara mereka yang harus melakoni pekerjaan sampingan lainnya Untuk memenuhi segala kebutuhannya dan keadaan ini akan terus berlangsung selama pemerintah tidak memberikan perhatian serius pada nasib mereka Lalu, bagaimana anak bangsa ini akan maju dan bisa berkembang jika tugas sebagai generasi penerus terutama gurunya Tenaga pendidik yang mengajar dan membimbing mereka tidaklah cukup mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Bagaimana bangsa ini akan maju ketika tulang punggung tenaga pendidiknya yaitu guru Masih disiasiakan hanya sebatas embel-embel mengabdi dan mengabdi Apakah mungkin kita yang salah yang telah menyematkan julukan pahlawan tanpa tanda jasa kepada seorang guru Karena sampai saat ini faktanya masih terdapat banyak guru yang belum atau bahkan tidak mendapatkan penghargaan yang layak selama mereka mengabdi dan mendidik anak bangsa Harusnya kita semua dan khususnya pemerintah jangan terlena menyematkan julukan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa Sehingga pada akhirnya kita lalai dengan nasib mereka Hari guru yang diperingati setiap tanggal 25 November di setiap tahunnya Rasanya tidak cukup untuk menjadikan guru sebagai sosok dan profesi istimewa Jika kita masih abeh dan lalai dengan nasib mereka Apa artinya slogan memuliakan seorang guru jika kita lupa bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhannya Kebutuhan hidup mereka selama ini Apakah kita harus selalu menutup mata dengan mereka membiarkan mereka para guru yang bernasib malang hanya sekedar mengabdi dan mengabdi sebagai kalimat penghibur untuk mereka Momen hari guru tahun ini semoga bisa membuka mata kita dan pemerintah Pada khususnya akan nasib guru-guru yang masih terabehkan Sudah saatnya kita memberikan penghargaan yang layak dan nyata bagi profesi seorang guru Pendidik yang memiliki tanggung jawab besar bagi masa depan bangsa dan negara Selamat hari guru Terima kasih untuk para guru yang telah mengabdikan diri dan berbakti pada bangsa dan negara Menjadi orang terdepan yang bertanggung jawab akan keberadaan anak-anak dan generasi muda bangsa ini Saya Dimas Fad Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa